Intro Halo semua apa kabar kembali dengan Ricky dari Syurik Shop Dan kali ini kita akan bikin video beberapa unit yang baru masuk Ini unit-unit yang kekinian yang kamu pasti suka Dan kita mulai dari unit yang ini Ini dia MCX dari C-June Jail Blaster konversi ke Airsoft tentunya MCX ini adalah salah satu Color Real Steel nya ya Yang aslinya Ini adalah salah satu keluaran dari SIG Arms terbaru Yang dikeluarkan oleh SIG Amerika Dan bahkan sudah digunakan di Indonesia Dipilih Corpse Primop dan Kopassus Nah di Amerika SIG MCX ini sudah memenangkan Kompetisi untuk digunakan di US Army sebagai standard issue Yang akan perlahan-lahan menggantikan M4 Sebagai unit atau senjata yang digunakan Untuk korps-korps tentara Amerika Nah kita cerita sedikit tentang unit ini Karena memang fungsinya MCX ini dibuat untuk menggantikan M4 Jadi untuk fungsi-fungsinya unit ini masih mirip dengan M4 Tentunya dengan penyempurnaan-penyempurnaan Nah untuk di SIG MCX ini Ini seri Virtus 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 ini adalah keluaran model kedua Atau gen 2 dari MCX Dan model ini sudah menggunakan ambidex untuk magazine catch nya Jadi untuk lepas magazine bisa pakai tangan kanan Bisa juga untuk teman-teman yang kidal Tinggal menekan bagian ini Maka magazine itu bisa kita lepaskan Kemudian bagian selektor ini juga Dia sudah bisa dikontrol dari dua sisi Sudah ambi Sudah ambidex ini Nah seperti itu dan tentunya bagian charging handle ini Sudah bisa ditarik dengan menggunakan tangan kiri Jari yang sebelah atau jari yang sebelah juga Jadi sudah ambi Hampir full ambi Untuk unit ini Dan aslinya memang seperti itu Nah bagian depan disini ini agak sedikit lebih besar daripada M4 Tapi dia cukup ramping Sehingga memang kalau di tangan saya yang tergolong kecil Ini masih enak Kalau SCAR itu sudah terlalu besar Kalau HK416 yang menggunakan quad rail itu juga sudah terlalu besar Tapi untuk SIG ini MCX ini Pas sekali Enak sekali Nah yang sangat menarik ini bagian popor Dan yang memang membedakan dari sistem M4 yang menggunakan buffer tube MCX ini menggunakan popor yang pada dasarnya hanya bracer saja Ini tidak berfungsi sebagai buffer tube Jadi popor ini pun bisa dilipat dengan mengangkat dan memutar ke arah samping Nah ini biasanya untuk popor lipat itu dia gampang jatuh Tetapi ini engselnya itu sudah dibuat sedemikian rupa Sehingga dia tidak jatuh ketika dia ada di samping Dan tentunya ini bisa ditembakkan dalam posisi popor terlipat Jadi kalau kalian mau manuver di ruangan-ruangan yang sempit Kalau mau bermain di lokasi CQB Posisi popor terlipat ini merupakan salah satu opsi Untuk memperpendek unit kalian Dan memudahkan manuver Nah Untuk dikembalikan Diputar saya seperti itu Dia akan kembali ke posisi semula Si Jun itu menggunakan McWell ya Untuk SIG produksinya Dan memang ini bukan bawaan aslinya Kalau bukan replika dari McWell dari SIG Tetapi ini salah satu fitur yang sangat berguna Untuk kita kalau kita mau Masang mic secara cepat tanpa melihat pun Dia pasti akan masuk Karena dia akan Dia akan terpantul dengan McWell ini Jadi sangat membantu semua posisi ini Walaupun tanpa melihat sesaran Kita bisa memasukkan magazine dengan White tentunya Oke fitur ambi-ambi Dan fitur yang itu Kemudian Tentunya bagian outer barrel ini Ini sudah metal Dia juga menggunakan flash hider metal Ini bunyinya Bunyi metal celing Dan kemudian bagian Dari pabriknya itu dapat Front and rear side Yang adjustable rear side Frontnya juga adjustable Dan ini sudah dari bahan metal Sehingga unit ini Walaupun popornya terlihat Lebih kecil daripada M4 Dia itu Bobotnya itu memang Sudah enak Sudah cukup berat Begitu Agak seperti Mendekati real steelnya Tapi tentu saja teman-teman Unit ini menggunakan Sebagian besar bahan bodi ini Dari nylon Sehingga tetap ringan Dan tidak begitu menguras Tenaga kalian Kalau dimainkan Tapi tetap solid Seperti itu Nah dia sudah Dapat bagian ini Ini enak sekali Kalau menurut saya Posisinya yang lebih baik Di sini Daripada di popor Atau di Apa namanya Spacer popor itu Untuk cantulan sling Ini pun bisa dipindah-pindah Dapat dari pabrik Bisa dipindah ke depan Atau Kalian beli sendiri Ada juga yang seperti ini Sehingga bisa bikin double point Single point seperti ini Kalau kalian kidal juga Kalian bisa pasang Dari sisi ini Dia sudah QD Dan ambi Bagian depan sini juga bisa Alright Seperti itu Nah Bagian belakang sini Kalau mau double point Di popor juga Dia bisa Jadi MCX ini Dia sangat modular Teman-teman Bisa disesuaikan Dengan keinginan kalian Dan bagi teman-teman Yang operator M4 Sudah bosan Dengan model M4 Mungkin di klub kalian Paling banyak M4 Model MCX ini Tentunya akan tampil beda Tetapi Dengan fungsi-fungsi Dengan cara menggunakan Yang pada dasarnya Sama Nah memang itu yang Menjadi Dasar dari pembuatan Dari CX Oke Seperti itu Dan kita ke bagian Fitur-fitur Di gearbox-nya Ini menggunakan gearbox blowback Teman-teman Ada bolt cage Dan bolt cage ini Kalau kita tarik Sorry Charging handle ini Kalau kita tarik Dia tentunya berhubungan dengan bolt Untuk melepas tekan bagian Bolt release-nya Tetapi kalian bisa dengar bunyinya Semoga bisa terdengar dengan baik Itu bunyinya sudah Seperti asli Karena dia sudah menggunakan Recoil shock unit ini Juga berpengaruh di blowback-nya Sehingga Ketika kita tembakan Blowback-nya itu Lebih terasa daripada Unit-unit blowback Gel blaster pada umumnya Kita coba Untuk blowback-nya Seperti ini Dia sudah full blowback ya Ada rasa tekanan Ke bagian belakang Dari unit ini Juga ke bagian depan Untuk blowback-nya itu Karena dia sudah menggunakan Model Coil shock ya Wuh Enak sekali itu bunyi Menarik charging handle-nya Jadi sudah blowback Ball catch Bahan nylon Banyak part metal Semua peritilan sudah metal Bahkan bagian forward assist-nya ini Terbuat dari metal juga Popor bisa dilipat Sehingga bisa disimpan Tidak harus di gunback yang besar Tapi bahkan ransel Ini Kalau ransel yang besar Ini sudah bisa Muat ke dalam ransel Untuk dibawa-bawa kemana-mana Dan juga untuk menyimpan Alright Untuk performanya sendiri Unit ini Ada dua Oh sorry Ya sebelum kita bahas performa Kita bahas kompartemen baterai Memang teman-teman M4 itu Kita biasa gunakan Dia taruh di Popornya Di tabung popor kan Nah ini Berbeda dengan Seek MCX Karena dia menggunakan popor yang seperti ini Sehingga dia Masuknya ke depan Dan kompartemennya Tidak sebesar Tabung popor Tapi nanti Kami bisa rekomendasikan Untuk Baterai yang Compatible Bisa masuk Dan juga Kapasitasnya cukup bagus Kita menggunakan Kapasitas yang ini Dia sekitar 660 mAh saja Tapi Dia menggunakan C yang tinggi 90C Dan Dia ini bisa tahan Satu kali sukir Tanpa charge Setelah pakai Tentunya sebaiknya kita charge Dari Baterai gel blaster Yang 11,1 volt Itu juga bisa Tetapi itu lebih cepat Habis Mungkin sekitar 3 match Itu sudah low bad Kalau ini Sekitar 6-7 match Tentunya Masih bisa Menjaga performa Yang seimbang Dari awal hingga akhir Itu ya Dan kemudian Bagian gearboxnya Seperti kalian lihat Ini gearbox Nylon C-June Yang sudah sangat terbukti Di Shurik Shop Itu sepanjang tahun 2024 ini C-June Itu sudah mencetak Banyak rekord Dan Di lapangan juga Sudah sangat terbukti Gearbox ini kuat Gearbox ini stabil Dan dia juga punya Performa yang tinggi Oke Selain Gearbox Nylon Dari C-June Ada juga Yang seperti C-June Mk18 Gen 3 Yang menggunakan Gearbox Metal Dan itu juga Ready Stock Di Shurik Shop Dari ketika kita Merekam video ini Jadi ada 2 pilihan Pilihan ini yang murah Dan ada pilihan Yang lebih mahal Menggunakan gearbox metal Bahkan itu sudah split Gearbox metal Gearbox yang sama Dengan C-June Gen 3 Mk18 Yang memang betul-betul Mantap Bahkan Bahannya itu Sudah mirip-mirip Modified Torus Jadi memang betul-betul Gearbox yang berkualitas Kita juga sudah menggunakan Unit itu Di teman-teman Yang main di Sulut Ada beberapa Yang menggunakan Gearbox Metal Si June itu Sudah di Geber Kayak apapun Sampai sekarang Tidak hancur-hancur Oke Kita Seperti biasa Unitnya ada Adjustable Hop-Up Dan kunci Untuk mengatur hop-upnya Menggunakan TD Chain of Fridge Pake kunci L Aturnya Sehingga dia itu Sangat stabil Tidak mudah Berputar Tidak mudah berubah Itu settingan hop-upnya Dan sekali-kali Setel Maka dia akan Selamanya Seperti itu Kemudian Apa lagi Kita Untuk FPSnya FPSnya juga Kita bedakan Jadi dua Teman-teman FPS untuk unit Yang menggunakan Gearbox Nilon Dan FPS untuk unit Yang menggunakan Gearbox Metal Yang akan kita review Di video yang Berbeda Kita langsung saja Ke pronotes Dari unit ini Unit ini Menggunakan magazine Seperti M4 Ya teman-teman Jadi untuk Mengganti magazine Untuk beli magazine Untuk gampang sekali Bahkan di studio shop Ada ready shop Jadi kalau yang perlu Magazine silahkan Magazine metal Kerek High cap Itu yang biasa Kita pakai Di series shop Setelah masukkan Kita perlu kerek Dulu Dan kemudian Kita test out Coba Kita lihat Berapa FPS Dari unit ini 416 412 415 414 Kita coba Di autonya Kita lanjut Untuk yang full auto 403 401 405 Oke Jadi rata-ratanya Untuk full auto Dia ada di 400 Plus-plus tetap 400 San Kalau di semi Dia ada di 410an 411an Jadi itu dia Performance Untuk unit ini Mantap Kencang Sudah adjustable Hop up Bawa di full Nilone yang Sangat solid Salah satu Bahan Nilone terbaik Di Gelblaster Karena kita tahu Si Jun itu Dia ada di Mid-level Gelblaster Yang menengah Ke atas Untuk pricing Harga Dan Kualitasnya Sudah terbukti Sangat mantap Ini betul-betul Recommended Untuk teman-teman Masih ada model Yang menggunakan Gearbox Metal Berikut yang akan Kita review Tetapi ini adalah Pilihan yang lebih murah Dengan Cost yang lebih murah Dengan fitur yang sama Dan fps yang sudah Sangat mantap Untuk kita gunakan Pada saat Skirmis Oke Demikian teman-teman Review kita Untuk unit ini Si Jun MCX Virtus Weh Keren sekali Sampai jumpa di video Selanjutnya See you Sampai jumpa di video